Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat subscriber dimanapun anda berada semoga sehat selalu dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang beragama islam sahabat hiruk pikuk pemilu belum usai pilpres belum selesai ada protes-protes dari banyak pihak termasuk terakhir dari perguruan tinggi yang dikenal vokal yaitu dari UGM dan hiruk pikuk hak angket yang masih wacana sampai hari ini nanti kemudian hasil rekapitulasi KPU dan tidak menutup kemungkinan akan ada babak baru di MK yaitu Mahkamah Konstitusi meskipun dalam tanda kutip disitu ada Sang Paman sehingga sedikit sekali yang meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi akan bisa berposisi sebagaimana harapan didirikannya Mahkamah Konstitusi karena sudah didirikannya dengan Mahkamah Keluarga tapi karena hari itu adalah hari di mana kita harus mengambil pilihan dan tidak ada pilihan lain ketika ada sangketa pemilu atau ketidakpercayaan terhadap proses pemilu maka lembaga yang hari ini ada adalah Mahkamah Konstitusi tapi di luar itu semua masyarakat juga sebentar lagi akan disuguhkan satu momen pemilu berikutnya yaitu pemilu kepala daerah yang kemudian dilaksanakan serentak secara nasional baik provinsi ataupun kabupaten kota yang ada di wilayah Nusantara ini termasuk Jawa Tengah sepeninggal Pak Ganjer Pranowo Jawa Tengah juga nanti akan diisi oleh pemimpin pilihan rakyat dan tentunya masyarakat butuh informasi figur-figur yang punya kapasitas punya kemampuan untuk bisa mengelola Jawa Tengah lebih baik lagi di era berikutnya dibanding dengan era Pak Ganjer pada periode sebelumnya ada beberapa tongkoh yang panggil yang ingin kami sampaikan ke publik yang bisa menjadi bahan referensi yang bisa memaksimalkan potensi-potensi yang ada di Jawa Tengah yaitu ada Pakul Pesok ya ini dikenal dengan Pakul Pesok Pakul Pesok sering pakai kopiah miring seperti ini dan itu bukan sekedar bukan 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 sekedar Pakul Pesok tapi beliau adalah mantan bupati kabupaten Banyumas dua periode dan sebelumnya menjadi wakil bupati sehingga beliau punya pengalaman punya kapasitas punya track record yang teruji oleh kekuasaan di tingkat daerah artinya beliau layak menjadi salah satu nominasi yang nantinya akan memimpin Jawa Tengah beliau adalah Bapak Hussein Bapak Hussein dikenal juga Pakul Pesok sehingga Pakul Pesok siap menjadi Jawa Tengah satu siap menjadi Jawa Tengah Gubernur Jawa Tengah di 2024 sampai 2029 prestasinya banyak di Banyumas punya prestasi nasional maupun punya prestasi internasional dan nanti kita akan kupas di podcast berikutnya atau di konten berikutnya kemudian toko yang tidak kalah menarik yaitu Mas Hendi Hendi itu wali kota Sumarang beliau masih muda punya kapasitas sekarang memimpin tembaga negara untuk pengadaan barang dan jasa beliau punya komitmen membangun kota Sumarang membawa Sumarang menjadi setara dengan kota-kota besar yang lain di Indonesia beliau punya kapasitas dan masih muda namanya Mas Hendi Hender Priyadi beliau layak beliau layak memimpin Jawa Tengah nah ini opsi-opsi yang nanti akan memimpin Jawa Tengah dan kebetulan dua tokoh ini adalah tokoh nasionalis yang religius nasionalis yang religius dan punya prestasi di masing-masing daerahnya kemudian ada Bupati Purbalingga Ibu Tiwi perempuan yang punya kapasitas dan teruji memimpin Purbalingga dengan baik beliau juga layak dinominasikan menjadi calon Gubernur Jawa Tengah dan masih banyak tokoh lainnya yang terakhir dengar-dengar Putra Sang Presiden Esang Pangarap juga berminat untuk memimpin Jawa Tengah tapi tentunya dalam kontak ini kami tidak terlalu komentar banyak karena terus terang saya pribadi dulu saya pengakum Bapak Jokowi tapi karena beliau dalam tanda kutip gagal di akhir beliau tidak bisa menyelesaikan dirinya sendiri beliau gagal menyelesaikan dirinya sendiri dan keluarganya secara program beliau bagus tapi dalam kontak pribadi dan keluarganya beliau gagal bahkan gagal total karena ambisi yang berlebih sehingga menghalalkan berbagai cara termasuk gempesi mahkamah konstitusi yang tadi awal kami sampaikan kembali ke Jawa Tengah kita sebagai masyarakat Jawa Tengah mestinya harus menyiapkan diri karena pilkada Jawa Tengah juga berbarengan dengan pilkada-pilkada kabupaten kota di Jawa Tengah akan masuk Jilaca, Banyumas, Kebumen, Turbalingga dan seluruh kabupaten kota di Jawa Tengah juga ada hajat yang sama sehingga penting kami awal menyampaikan kepada partai-partai politik untuk bisa mencalonkan Pak Kulpeso atau Mas Hendi atau Mbak Tiwi atau Mas Kaisang itu sendiri atau banyak tokoh lain yang nantinya bisa punya kapasitas dari PKB dengar-dengar ada Khusususup yang siap untuk memimpin Jawa Tengah atau tokoh lain yang kemungkinan muncul ada Mbak Bacul dan banyak tokoh lain yang Jawa Tengah miliki tapi yang pasti masyarakat Jawa Tengah harus punya komitmen untuk memilih pemimpin yang terbaik dan punya integritas termasuk moralitas jangan sampai kita tergerus moralitas kita sebagai bangsa mentalitas kita sebagai bangsa Jawa Tengah sebagai bangsa Indonesia khususnya wilayah Jawa Tengah harus terus kita jaga karena ruhnya ada di Jawa Tengah ruhnya spiritnya spirit of Javanya itu ada di Jawa Tengah sehingga tidak perlu tidak bisa main-main untuk kepentingan Jawa Tengah karena ini penyangga nasional Jawa Tengah sebagai penyangga nasional mari kita sukseskan pemilu kepala daerah baik Jawa Tengah ataupun daerah yang lain sehingga kita menjadi negara yang bermartabat negara yang maju dan punya moralitas yang moralitas yang memiliki kredibilitas dan kita bangga menjadi warga Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Bas Rosadi abad dijaga NKR selamat menikmati